Intro Angkatan bersenjata Rusia terus menarget serangan Jadalah menghancurkan semua peralatan biliter angkatan bersenjata Ukraina Kendaraan lapis baja salah satunya Selalu menjadi target utama pasukan Putin Seperti pada rekaman yang ramai beredar di media sosial telegram Pada Kamis 15 Desember 2022 Memperlihatkan kendaraan lapis baja Ukraina yang tiba-tiba saja dipenuhi kepulan asap Usut punya usut hal itu terjadi karena serangan dari tentara Rusia Yang meluncurkan rudal saat kendaraan lapis baja Ukraina sedang beroperasi Tampak kemudian 13 tentara Ukraina bergegas keluar dari kendaraan militer Untuk menyelamatkan diri dan bersembunyi di dalam hutan Selang berapa lama ledakan tinggi berikutnya meledakan kendaraan lapis baja tersebut Sejauh ini selama invasi berlangsung Rusia melaporkan 343 pesawat Ukraina 183 helikater 2658 kendaraan udara tak berawak Serta sistem rudal anti pesawat Dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin Dari Kebukiv Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 740 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir Total 96.000 prajurit Rusia meninggal Sejak awal konflik hingga hari ke 295 Sekarang lib indo by broth3rmax Reading